Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu topik di pelajaran kelas 9 Matematika Kulikulum 2013 Yaitu mengenai kesebangunan Satu soal yang dipilihkan yaitu mengenai soal trapezium Nah soal ini termasuk soal yang gak bisa langsung masuk rumus gitu ketemu, gak bisa Jadi ini butuh kita pernah mengejakannya, pernah mencobanya untuk memudahkan mengejakannya Sebelumnya kita mau buat catatan dahulu sebelum kita menjawab soal yang pernah keluar di ujian nasional 2010 Catatannya adalah begini, sebenarnya tiba persebangunan itu yang pertama itu yang paling penting yang harus dikuasai adalah mengenai segitiga yang ditumpuk dengan dua buah sisi yang sejajar Nah kasih lambangnya tuh begini, ya biasanya gitu Ini tuh aslinya dari dua buah segitiga Jadi ada segitiga yang besar, nah segitiga yang besar nih, segitiga ADE Lalu satu lagi ada segitiga yang kecil, nah segitiga yang kecil itu sama puncaknya di A, lalu ditumpuk Nah ini sejajar gitu ya, nah tapi kita mengejakannya tidak usah seperti itu Nah ini sudah dibuatkan oleh sebenarnya namanya itu Bapak Tails, nah ini ya, matematikawan Nah katanya gini saja, langsung, dua sejajar cari puncak Nah ini puncaknya di sini, jadi ini sejajar cari, nah langsung yang A Nah mulainya dari puncak Ini per ini, sama dengan ini per ini, sama dengan ini per ini Oke, menggunakan ini jadi gini ya A, B, per A, D, sama dengan B, C, per D, E, sama dengan A, C, per A, E Ya, di puncak, nah kalau yang ini mah, semuanya Sebenarnya ada satu lagi humusnya Nah itu gini, boleh A, B, per B, D, tapi yang ini gak boleh ikut-ikut, langsung ini dari puncak saja A, C, P, C, E Nah sebenarnya ini ada dua humusnya Begitu ya, oke Nah kita berusaha mengembalikan soal ini ke bentuk segitiga dengan dua buah sisi yang sejajar Gitu ya Oke, dikitari KL10 Kita melengkapi ya Sudah siap nih kita KL10 Oke MN14 MN14 Nah ada tanda begini Gitu P dan Q ada titik tengah LN 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 Oh ini cuma gambarnya kurang bagus ya Ini titik tengah katanya ya Dan KM KM Nah si Q juga ini seharusnya titik tengah Kitanya panjang PQ Oke Begini Nah Pelan-pelannya itu sebenarnya gini Kita buat sketsanya Gimana kalau saya tarik garis ke sini Ini juga kita tarik garis ke sempas sana Ya Nah kita tarik di sini Misalnya dikasih nama Ya di sini Y Sebelah sini kasih nama X Nah Sekarang yang pertama itu Mau hitung PX Nah lo hitung PX ya gini Katanya ini kan ada di tengah-tengah ya Ini nih Di tengah-tengah Ini nih Sama-sama Ini segini ya Berarti ini sama ini Nah itu ke belah-tengah juga Nah coba perhatikan segitiga K N L Nah segitiganya besar nih Ini 2 sejajar Nah ini C sejajar ya Nah ini sejajar nih Sud tengahnya di N Gitu ya Nah kalau tengahnya di N Kita mulai dari N saja Kalau gitu jadinya Ini per ini Sama dengan ini per ini Sama dengan ini per ini Gitu ya Oke kita tulis semuanya ya Kalau gitu NP P NL Sama dengan XP P KL Gitu ya Nah ini gak usah ya Tapi sama ya sebenarnya Nah NP Ini kan tegak bagi dua ya Kalau gitu Misalnya NP nya itu X Berarti NL nya itu 2X Ya Atau setengah gitu Kalau gitu XP per 10 1 per 2 XP per 10 Kalau gitu XP nya 5 Kalau gitu tau dari mana Boleh coret-coret Bagi dua Bagi dua Sesama bawah boleh Sesama atas juga boleh Habis itu kali silang Nah gitu ya Nomor satu Bagian satu selesai Kita ketemu XP nya 5 Oke Bagaimana kalau kita hitung Ki Y sekarang Mau lihat dari segitiga MKL MKL Gitu ya Kalau gitu Puncaknya mana Oh puncaknya itu yang M Sejajahnya yang ini Ini sama ini Kalau gitu kita main dari puncak M Ki M Ki P M K Sembrainan Ki Y Wah KL Nah ini juga dengan cara sama Ini kan sama ya Jadi kalau misalnya dianggap itu Y Oh jaman Y ya Ini juga sudah X ya Ini hanya lambang saja ya Oke K2Y Jadi setengah gitu maksudnya ya Ini dibandingin setengahnya Ki Y Ki Y Dibagi KL KL 10 juga Oh kalau gitu Ini Jadi jawabannya itu Satu atau dua Sebenarnya Ki Y Ki Y plus 10 Kalau gitu Ki Y nya juga 5 Kalau gitu di 5 Ini 5 Nah Nah segitiga yang ini Ya Nah Misalnya mau mencari P Y Gitu ya Mencari P Y itu Kita lihat segitiga N LM Ya Puncaknya di mana Puncaknya itu di L Gitu ya Nah perbandingannya itu LP per LN Sama dengan P Y per NM Oke LP berapa LP LP itu LP itu setengah dari ini Setengah dari LN Langsung saja ya Satu ke dua Berarti P Y per NM 14 Kalau ini kalau dihitung P Y nya 7 Oke ini kita Itu sebenarnya Sudah muter-muter Yang ditanyakan Bukan itu Gitu ya Nah ini Buat belajar Jadi kita bisa hitung semua Kalau gitu P Y tau Kalau Ki Y tau Kalau gitu Kalau mau hitung P Q ya Udah aja ya P Y dikurang Ki Y P nya berapa P Y P Y tadi sudah dihitung 7 Ki Y Ki Y nya 5 Kalau gitu jawabannya 2 cm Oke Dipilih Yang terakhir Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update belajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Senhor P Sampai jumpa Terima kasih.